Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Vilyala Di kesempatan video saya kali ini Saya akan berbagi lagi ya Yaitu tentang cara menanam Strawberry Saya berawal dari Iseng ya kemarin Memberikan jajanan anak Pulang dari kota Dan saya coba iseng tanam Bijinya ternyata hidup ini ya Bisa dilihat Ini asli pohon Strawberry ya Dan ternyata caranya sangat simple Atau sangat mudah ya Bahkan di daerah Sumatera pun bisa hidup ini Strawberry padahal strawberry ini Membutuhkan cuaca yang sangat dingin ya Ataupun di tempat-tempat yang lembab ya Tapi kita harus bisa Bagaimana caranya Untuk Untuk menyesuaikan tempatnya ya Jadi Kalaupun tidak ada Tidak berada di tempat yang Cuacanya dingin Kita bisa atur Taruh di Tidak terkena panas terlalu ya Dan ini hasilnya ya Hidup Setelah saya tanam Dan jalan sangat mudah sekali ya Ketika kita membeli Buah strawberry Tidak perlu menunggu lama Ketika kita makan Kita sisihkan biji-bijinya Kemudian kita langsung proses ya Proses penanamannya Langsung aja Tidak perlu menunggu lama Dan langsung kita Kita tanam ya Kita semai Bibitnya yang Biji-bijinya strawberry Oke Saya akan coba Praktekan ya Seperti apa cara Kita menyemai Biji strawberry ya Buahnya saya tidak ada Jadi saya disini Menggabarkan lewat batu kecilin ya Semoga Walaupun dengan cara ini Untuk pemirsa di rumah Tahu Saya akan coba Jelaskan secara rinci Untuk teman-teman di rumah Semoga menjadi Bermanfaat Dan menjadi ilmu ya Jadi awal mula Kita siapkan Air hangat ya Kita cukup Merebus air Satu gelas Seperti ini ya Kemudian jika Kita Celupkan jari kita Tidak terasa panas lagi Atau terasa hangat kuku Barulah Benih-benih Atau bibit ini Kita masukkan Kedalam gelas ya Seperti ini Ini saya Contohkan dengan Batu ya Karena saya tidak punya Buahnya strawberry lagi Karena untuk Membelinya juga Sangat jauh Kebetulan di daerah saya Masih pelosok Jadi saya menggunakan Alternatif Melalui batu ini ya Coba Menunjukkan Sedikit ilmu Untuk kawan-kawan di rumah Kita anggap Ini Bijinya ya Atau bibit Strawberry nya ya Kita masukkan ke Dalam gelas Yang berisi Air hangat ya Nah Kita Kemudian Kita tunggu Selama Air kita sudah Menjadi Dingin ya Dari hangat Kita tunggu Sampai dingin Kita lihat ini Nah Kemudian Sembari kita Menunggu Airnya dingin Kita siapkan Tisu ya Tisu ya Kita lihat Tisu Dan Tisu Akan siapkan juga Pot yang Akan kita tanam Strabberry nya ya Jadi Manfaat dari Air hangat ini Untuk merangsang ya Untuk merangsang bibit Ataupun biji Strawberry Agar Merangsang Jadi Seperti ini caranya Kita anggap Sudahlah Kita Airnya sudah dingin ya Kemudian kita Buang perlahan Airnya Kita ambil Bibitnya Atau biji Strawberry nya Oke Ini ya Bisa dilihat Kemudian Jika sudah Airnya yang hangat Tadi sudah dingin Kita Jemur ya Jemur di Tempat yang panas Ini Bisa dilihat Kita menggambarkan Air batu ya Karena Di sini Sangat susah Mencari Buah strawberry Kalaupun tidak Keluar ke kota Kita tidak Jumpai ya Buah strawberry ini ya Oke Seperti ini Ini Sudah yang Sudah Kita Rendam ke Air hangat tadi ya Kita umpamakan Kemudian kita Jemur Selama 15 menit ya Kemudian Jika bibit sudah Kita jemur Kita siapkan Tisu ya Ini tisu nya Dan siapkan pot Yang untuk Ditanami Buah strawberry Saya gambarkan Ini ya Dan ini Hasil Apa Percobaan saya Ini belum sempat Saya ganti Kemarin Saya berpikir Kalau Bakal tidak berhasil Ternyata Subur ya Ini dengan Catatan Saya taruh Di tempat Yang lembab Bisa di teras Teras rumah Yang Tidak terkena Sinar matahari Yang sangat Panas Sedikit ilmu ya Sepertinya Pohon Strawberry ini Strawberry ini Bisa tubuh Dimana Aja lah Di daerah Provinsi Mana aja Tergantung Kita Meletakkan Bibitnya Yang terpenting Tidak terkena Sinar matahari Yang berlebih ya Ini buktinya Saya tinggal di daerah Sumatra Dengan Suhu yang panas Keadaan Dimpun yang panas Tapi masih tetap hidup ya Pohon Strawberry-nya Oke Langsung aja Saya akan Praktekan ya Ini kita Isunya tadi ya Manfaat Isu ini Kita Sobek Kemudian Kita Ambil Bibit Atau Biji Strawberry Yang kita Anggap Strawberry Saya disini Tak ada Buah Strawberry-nya Saya Menggambarkan Lat batu Aja Seperti Ini Kita Masukkan Dan Untuk Melipat Tisunya Ini Jangan Terlalu Banyak Lipatan Cukup Dua Kali Lipatan Seperti Ini Ini Tadi Bibitnya Yang Sudah Kita Cemur Selama 15 Minit Yang Sudah Kita Taruh Di Air Hangat Seperti Ini Kita Anggap Ini Bibitnya Kemudian Kita Siapkan Potnya Tadi Kita Tibun Dengan Tanah Menibun Juga Jangan Terlalu Dalam Takutnya Ntar Bibitnya Tidak Muncul Lagi Taruh Aja Seperti Ini Oke Seperti Ini Bisa Lihat Kawan Kemudian Kita Timun Lagi Dengan Tanah Ini Dan Kemudian Jika Sudah Seperti Ini Kita Wajib Untuk Menyiram Setiap Hari Jangan Sampai Terlewatkan Satu Hari Haripun Karena Bibit Ini Sangat Membutuhkan Air Sekali Jadi Jangan Sampai Terlewatkan Satu Haripun Saya Sarankan Teman Teman Di Rumah Karena Bibit Ini Masih Sangat Membutuhkan Air Setelah Kita Tanam Di Tanah Kita Siram Lagi Dengan Air Kebanyakan Air Intinya Seperti Itu Dan Ini Hasilnya Yang Sudah Saya Tanam Tapi Belum Sempat Saya Pindah Ke Polybed Oke Saya Contohkan Lagi Satu Kali Lagi Untuk Kawan Di Rumah Dan Saya Jelaskan Awal Mula Kita Siapkan Air Hangat Kemudian Kita Masukkan Bibit Bibit Ini Saya Menggambarkan Lewat Batu Karena Disini Susah Mencari Buah Strawberry Kalau Kita Tidak Keluar Kota Kita Jumpai Buah Strawberry Kemudian Dan Kita Ini Air Saya Kasih Lagi Ini Saya Hanya Menggabarkan Saja Semoga Dengan Penjelasan Ini Kawan Di Rumah Paham Apa Maksud Dan Tujuan Saya Ini Kita Anggap Air Hangat Kemudian Kita Masukkan Bibit Ataupun Biji Strawberry Ketika Air Sudah Dingin Baru Kita Angkat Kemudian Kita Jemur Jemur Selama 15 Menit Untuk Proses Perangsangan Jadi Ketika Sudah Kita Jemur Baru Kita Siapkan Tisunya Seperti Ini Kita Masukkan Ibaratkan Ini Bibit Atau Biji Strawberry Dan Untuk Melipat Tisunya Jangan Terlalu Banyak Cukup Dua Kali Aja Seperti Ini Lalu Kemudian Kita Masukkan Ke pot Yang Akan Kita Tanam Untuk Bibit Strawberry Dan Jangan Terlalu Dalam Oke Seperti Ini Aja Kemudian Kita Timbun Kemudian Jangan Lupa Untuk Setiap Hari Untuk Menyirannya Ya Karena Jika Masih Seperti Ini Bibit Sangat Membutuhkan Banyak Air Tidak Boleh Sampai Kering Jadi Harus Selalu Lembab Seperti Ini Kemudian Sudah Jika Sudah Kita Tanam Kita Beri Air Lagi Nah Untuk Penyiraman Sendiri Lakukan Tiga Kali Sehari Seperti Minum Obat Aja Ini Tapi Bagusnya Seperti Itu Kita Lakukan Satu Hari Tiga Kali Kita Kasih Air Oke Untuk Kawan Kader Rumah Selamat Mencoba Semoga Berhasil Seperti Saya Ini Berawal Dari Iseng Iseng Aja Kemudian Bisa Dilihat Pohon Strawberry Saya Sudah Tumbuh Bahkan Segar Padahal Saya Hanya Niat Awal Hanya Mencoba Coba Saja Iseng Iseng Ataupun Tapi Ini Berhasil Oke Mungkin Sekian Video Saya Semoga Bermanfaat Dan Selamat Mencoba Untuk Kawan Kan Di Rumah Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Bertanya Di Kolom Komentar Jika Ada Waktu Saya Pasti Akan Menjawab nya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai